Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat listrik semua kali ini saya akan sharing yaitu perbedaan antara timer delay on dan delay off apa perbedaannya dan bagaimana cara pemasangannya mari simak video ini ya yang ini adalah untuk delay on dan ini untuk delay off ini kita panggil timer 1 ini timer 2 ya sekarang kita coba apa perbedaannya kita on di saat coil timer sudah mendapat tegangan netral dan Hai tegangan dan netral maka Hai dia akan mulai menghitung dan jika sudah mencapai hitungan maka dia baru akan masuk untuk kontak nonya ya ini tadi ada delay sekarang saya op perbedaannya apa dengan yang delay off delay off ketika kita on Hai dia langsung menyala ya jadi dia langsung menyala tapi dia akan menunggu waktu untuk berhenti Nah itu perbedaannya kita coba sekali lagi ya untuk timer delay on ketika ketika kita on kontaknya belum berubah menunggu waktu sampai up baru akan masuk nah ini ya ini saya kasih contoh untuk 6 detik Hai sedangkan untuk delay off Hai sedangkan untuk delay off ketika Swiss di on di tadi harus direset ya kalau sudah sudah di on dia di off dulu di on kembali baru dia akan bisa bisa mulai menghitung lagi Hai nah ya Bagaimana Hai wiringnya ini saya akan buka begini ya kelihatan ya ini semuanya kontak NO ini nomor satu ini tiga ini satu juga ini tiga sama menggunakan timer timmer H3 CR-A8 mode A mode A ini untuk delay on sedangkan untuk yang delay off masih sama menggunakan timer H3 CR-A8 tapi modenya di model E ya ini bisa dirubah disini ya pakai popeng main ya Hai nah ini itu perbedaannya Hai lain kali saya akan membuat dengan menggunakan push button supaya bisa auto reset ya untuk kesempatan kali ini Hai saya cukupkan sekian dulu semoga bermanfaat hai Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia Hai 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 surveys